Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis Al-Quran. Berkat nikmat Rabbmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar. Yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak, kamu akan melihat. Dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa diantar kamu yang gila? Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka, mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. Lalu, mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Yang banyak mencelah, yang kian kemari menghambur fitnah. Yang sangat enggan, berbuat baik. Yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar. Selain daripada itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya, ayat-ayat kami, ia berkata. Ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak, akan kami beri tanda dia di belalainya. Sesungguhnya, kami telah mencobai mereka, Mesirikin Mekah, sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, bahwa mereka sungguh-sungguh akan memotik hasilnya di pagi hari. Dan mereka tidak mencisikan hak fakir miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam, seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memotik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Pada hari ini, janganlah ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Takkala mereka melihat kebun itu. Mereka berkata, Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu? Hendaklah kamu bertasbih kepada Rabmu. Mereka mengucapkan, Maha suci Rab kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain. Saraya celah-mencelah. Mereka berkata, Aduhai, celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Rab kita memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rab kita. Seperti itulah azab dunia. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabnya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Orang kafir. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami? Yang tetap berlaku sampai hari kiamat. Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Tanyakanlah kepada mereka, Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Pada hari petis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, Maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah lagi. Mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya, mereka dahulu di dunia disuruhkan untuk bersujud. Dan mereka dalam keadaan sejahtera. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku. Urusan orang-orang yang mendustakkan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya, rencanaku amat teguh. Amtas'aluhum ajran fahum min mahramin musqalun. Atakah kamu meminta upah kepada mereka? Lalu mereka diberhati dengan hutang. Ataukah adab pada mereka ilmu tentang yang gaib. Lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad. Terhadap ketetapan Rabmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan. Ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Rabnya. Benar-benar ia dicampakkan ke Tanah Tandus dalam keadaan tercelah. Lalu Rabnya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu. Dengan pandangan mereka. Kalau mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, Sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain. Hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Maha benar Allah dengan segala firmannya.